Sebenarnya dia mau tanya, kenapa sih Nabi itu semuanya laki-laki? Apa nggak ada Nabi perempuan? Nabi itu, Rasul itu pemimpin. Pemimpin itu ibaratnya dia sebagai kepala negara. Tugas dan tonggoknya berat, bebannya berat, beban hidup keluarganya saja sudah berat, apalagi beban mengurusi orang banyak. Itu jauh lebih berat. Maka dalam konsep Islam, meskipun perempuan boleh bekerja, boleh beraktifitas, boleh berkontribusi untuk kebaikan negara dan masyarakatnya dalam bidang apapun selama itu halal, boleh. Bisa jadi menteri, boleh, bisa. Bisa jadi hakim, ada. Bisa jadi dirjen, ada. Bisa jadi kepala biru, silakan, boleh. Selama itu halal dan dia bisa menjaga akhlak dan adab ketika dia bekerja, berinteraksi di luar rumah. Maka itu boleh. Itu salah satu cara untuk kita beribadah juga kepada Allah SWT. Kalau dia sudah bisa membereskan keluarganya, anaknya, semuanya sudah beres, dia bisa berkontribusi kepada masyarakat di luar, kenapa tidak? Tidak ada yang mengharamkan perempuan bekerja di luar rumah. Kecuali mungkin sebagian ulama yang bersikap tashadud, kaku. Tidak boleh. Karena memandang perempuan ini terlalu banyak membawa fitnahnya. Maka harus pakai sadud zari'ah, menutup pintu celah-celah fitnah. Apakah untuk si perempuan itu atau untuk laki-laki yang berinteraksi dengan perempuan itu di luar rumah. Baik. Selama perempuan muslimah itu bisa menjaga adabnya, bisa menjaga akhlaknya, bisa menjaga kehormatan dirinya, dan diizinkan oleh suaminya, dia boleh bekerja. Bagaimana kalau jadi pemimpin tertinggi? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang pendapat. Tapi kebanyakan jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Karena pemimpin negara, kepala negara ini, bebannya sangat berat. Cukuplah laki-laki yang mengembannya. Kira-kira begitu. Sebab laki-laki juga di rumah tangga punya beban berat. Apa beban beratnya? Ya, harus sanggup terima omelan istrinya. Itu yang paling berat. Apalagi kalau udah ngorek-ngorek masa lalu. Asik ya. Uh, 10 tahun yang lalu kita menikah, itu masih ingat dia itu. 20 tahun menikah, apa dulu kita makan pertama, kita ketemu pakai baju apa, pakai parfum baunya kayak apa. Ingat tuh perempuan. Luar biasa. Memorinya gajah. Salah apa aja, dikit omongan kita aja, itu masih ingat dia. Ini kalau kita kagak rapi-rapi, kagak stillnya bagus ya, sama istri itu bakal diputer lagi, kaset itu berulang-ulang. Sampai bosan kita dengerin. Sampai kita tidur aja udah. Jadi, bukan berarti perempuan tidak boleh memimpin. Boleh. Ya jelas dia sebagai pemimpin di rumah tangga, mengurusi rumah tangga, iya. Di luar juga, kalau masyarakat negara membutuhkan skillnya, keahliannya, kemampuannya untuk memimpin, boleh. Tapi tentu dengan sara-sara dan ketentuan yang berlaku. Nah, kalau sebagai nabi dan rasul, ini lain lagi. Tidak. Kecuali mungkin ada sebagian kecil pendapat ulama mengatakan ibunya, nabi Isa itu juga sebagai nabi. Ibunda Mariam. Karena disitu menggunakan kata-kata, wa'awha. Allah mewahyukan. Sebenarnya kata-kata wahyu disitu, bukan wahyu syarii. Seperti Allah menurunkan kitab suci kepada seorang rasul dan nabi. Tapi, awha disitu artinya memberikan ilham. Ada dua perempuan yang disebut di dalam Quran. Ada tiga ya. Istrinya Fir'aun. Itu yang solehah. Masuk surga. Kemudian ibunya nabi Musa. Dan ibunya nabi Isa. Nah, untuk ibunya nabi Musa dan nabi Isa, Allah pernah mengatakan dalam firmannya, itu menggunakan kata, awha, aku wahyukan. Maksud wahyu disitu, bukan menurunkan kitab suci. Tapi, yang dimaksud itu, kata para ulama ahli tafsir adalah, mengilhamkan. Wa'awha ila ummi Musa. Allah mewahyukan, artinya mengilhamkan kepada ibunya nabi Musa. Untuk apa? Melarungkan bayi Musa itu ke sungai Nil. Dari mana? Ide itu, ya dari Allah itu namanya ilham. Bukan berarti Allah bercakap-cakap dengan ibunya nabi Musa. Wahyu seperti halnya. Allah bercakap-cakap, berbicara dengan nabi Musa di Tursina, di Gunung Sinai. Bukan. Itu ilham namanya. Sebagaimana ilham kepada ibunya nabi Isa. Nabi Isa ini ibunya namanya Maryam. Beliau itu ketika, ketika dia hamil besar saja, kan malu kelihatan orang. Dilihat orang itu malu. Diolo-olo, diejek-ejek. Makana abu kimra'asaw'i wa makanat ummu kibagiyah. Orang-orang mengejek ibunda Maryam, eh, bapakmu dan ibumu itu bukan orang yang suka berbuat maksiat. Apalagi berhubungan seks di luar nikah. Mestinya kamu seperti bapak dan ibumu lo Maryam. Kenapa engkau hamil di luar nikah? Ini dia ejek-ejek kan begitu. Dia bilang, kata orang Yahudi ini, Isa itu adalah anak haram. Karena hasil perzinahan itu kata orang Yahudi. Maka Allah berikan wahyu, wa'awhayna ila Maryam. Kami wahyu artinya, mengilhamkan, memberikan ilham. Untuk apa? Menyandarkan dirinya ketika dia akan, apa namanya, bersalin. Karena dia seorang diri, itu bersandar di pohon kurma. Suruh apa? Wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlati. Ini. Allah memberikan ilham kepada ibunya Nabi Isa itu apa? Untuk menggerak-gerakkan, ya, pohon kurma itu dengan sandaran, sandaran punggungnya. Supaya apa? Supaya jatuh, buah kurma itu yang sudah sematang. Sehingga dia bisa makan, untuk menguatkan energinya. Orang kalau baru hamil, setelah melahirkan itu kan, energinya terpuras. Dia harus diisi dengan, apa namanya, suplemen-suplemen, ya, oleh makanan-makanan yang bergizi. Nah, karbohidrat, kemudian vitamin, serat, yang paling baik itu adanya di pohon, apa, di buah kurma itu. Ini Nabi Isa, ibunya disuruh begitu. Itu namanya ilham. Ya. Kalau bukan ilham dari Allah, dari mana? Dia nggak tahu. Kekuatannya dari mana? Nggak bisa juga. Orang habis melahirkan, kan lemas. Bagaimana dia bisa mendorong-dorong pohon? Gitu kan? Jadi, itu semua adalah ilham. Kemudian ketika setelah lahir, yang namanya Nabi Isa ini, dibawa, kemudian orang mengejek-ejek, itu anak hasil haram, hasil zinar, sebagainya. Maka Allah berikan ilham lagi kepada ibunya Nabi Isa. Supaya apa? fa'asyarat ilaih. Supaya dia tunjuk, nih, biarkan anak saya yang berbicara kepada kalian. Ya. Akhirnya, ini anak bayi bisa ngomong. Bisa ngomong fasih seperti orang yang sudah dewasa. Ya. Ingin membuktikan bahwasannya, aku ini adalah begini-begini, ibuku tidak berzina, dan sebagainya. Itulah munjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kepada ibunya Nabi Isa, itu bukan wahyu, kitab suci, tapi ilha. Baik. Menelahkan Rasulullah sebagai wanita, tentu saja, jangan kita menganggap dengan bertanya ini, berarti Rasulullah itu bias gender. Enggak. Rasulullah itu tidak bias gender. Beliau itu seorang manusia yang sempurna, yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah ada yang, makhluk yang sempurna, seperti sempurnanya Rasulullah SAW. Baik dalam akhlaknya, dalam postur tubuhnya, dalam kepribadiannya. Maka ajaran-ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah terkait dengan kehidupan laki-laki dan perempuan, itu juga adil. Ini cirinya adil. Kalau tadi, ciri Nabi SAW, akhlaknya Rasulullah supaya kita telah adil. Nah, termasuk adil itu inti daripada syariat Islam, Bapak Ibu, dan rahmati Allah. Ada seorang ulama, Syekh Yusuf Qardau itu mengatakan, Islam itu apa? Akidah. Intinya adalah Tauhid. Muamalah. Intinya adalah kejujuran. Jangan suka bohong, suka nipu, suka curang. Ibadah intinya adalah ikhlas ketika kita mengerjakan ibadah itu. Akhlak, Islam itu adalah akhlak, intinya adalah apa? Rahmah, kasih sayang. Dan tasri aturan-aturan kehidupan yang mengatur hidup kita ini, muamalahnya, muamalah ekonomi, muamalah sosial, muamalah dan dalam semua hal, itu intinya adalah adil, keadilan. Maka syariat Islam bagi perempuan itu juga adil. Bukan berarti mengunggulkan laki-laki di atas perempuan. Terus itu bagaimana apa Ustadz? Kok ada ayat yang mengatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk? Laki-laki? Nggak ada. Nggak ada ayatnya yang bilang begitu. Itu hanya penafsiran. Itu hanya kiasan dalam hadis Nabi mengatakan Istausu bin nisa'i khairan fa'innahunna khulikna min dila'in a'waj Berbuat baiklah wahai kaum laki-laki terutama para suami aku berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada istri-istri kalian. Lalu Nabi memberikan ibarat permisalan fa'innahunna khulikna min dila'in a'waj Perumpamaannya perempuan itu itu diciptakan dari tulang rusuk kalian. Kenapa? Kalau tulang rusuk ini harus hati-hati. Ya. Tulang rusuk ini yang paling dekat dengan hati makanya kita harus hati-hati. Tulang rusuk itu kalau dilurusin dia bisa patah. Kalau kita kerasin. Kalau kita biarkan dia tetap bengkok. Maka Nabi mengatakan kalian perlakukan perempuan itu ada saatnya tegas ada saatnya lembut. Supaya dia tidak patah juga tidak bengkok terus. Gitu. Ya. Maka syariat Islam itu adil. Maka kita mengenal adanya akhlak Rasulullah bagaimana Rasulullah memperlakukan istri berarti ibu meneladani akhlak Rasulullah bagaimana ibu memperlakukan suaminya sama. Jadi itu yang namanya timbal balik. Kalau kita melihat keteladanan Nabi perlakukan istrinya berarti ibu meneladani Rasulullah memperlakukan suaminya. Perlakukan anaknya seperti apa perlakukan orang tua seperti apa perlakukan tetangga seperti apa itu harus ikut teladannya Nabi Muhammad saya kira itu. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati